Terima kasih Sporty yo Aku Dan Langsung bipit Alasan untuk jis ini Karena Ketika pertama dihubungin Dan Ditawarin main di filmnya Si cepat ini Dibilangin Kalau mau jadi Akan Menjadi Seorang tokoh Salah satu foundernya Yaitu Pak Rudy Di waktu muda Cuy Maksudku kayak Menjadi Dipercaya untuk jadi Karakter Seorang Founder Dari satu perusahaan Yang udah bergerak Selama bertahun-tahun Dan Dipercaya sama masyarakat tuh Punya kepuasan tersendiri Akhirnya ketika Ngobrol-ngobrol-ngobrol Langsung Langsung interest lah Di awal Ngobrol-ngobrol-ngobrol Nggak lama langsung Oke Yaudah Ayo Bro Gue ada yang dibagus nih Hei Santa dulu lah Jadi buat apa sih ini Lu duduk aja belum Udah ngomongin ide Saya merasa Merasa kaya Dari ceritanya Bagaimana Mulanya itu Jadi lebih tau lagi Bagaimana Si Cepat ini Membangun perusahaan ini Dengan Komitmen Dengan Visi-misi yang Tidak Mementingkan Hanya Diri mereka Tapi Satu dua Tau Kalau kata Bapak Morgan Ribuan orang Di Indonesia Dan menjadi lapangan Pekerjaan yang baru Boom Dan tentunya Ketemu sama Kru Dan juga Tim Yang ternyata Adalah Tim internal perusahaan Yang luar biasa juga Kerjanya Kira itu jadi Ke PH mana Yang dari luar Tentu dari sini sendiri Dan Ketemu Dio Ketemu Morgan Dan juga Romen lain-lainnya Harapannya Semoga Si Cepat ini Bisa menghancurkan Pak Saimu Tentu dari sini Jangan lupa Untuk menonton kita Saya Dio Morgan Dan banyak pemain lainnya Dan tentunya Nonton ini Untuk mendapatkan Inspirasi Di Link di Ada di sini Terlainnya kan Ada ga sih? Ada dong Link ini Terima kasih 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 Terima kasih